Tribuners, Anda sedang menyaksikan global update Belum genap seminggu, Kombes Mohamad Ngajib menjabat sebagai Kapolres Tabes Makassar Tiga pos polisi diserang dan dirusak oleh orang tak dikenal OTK pada Jumat 14 April 2023, sekitar pukul 1.21 waktu Indonesia Tengah Selain itu, mobil tahanan Polres Pelebuhan juga dirusak dan dua motor polisi dibakar di Jalan Andin Jema Kota Makassar, Sulawesi Selatan Sulsel Alumni Akademi Polisi tahun 1995 itu baru menjabat sebagai Kapolres Tabes Makassar menggantikan break chain Budi Haryato pada Senin 10 April 2023 Ada pun lokasi ketiga pos lalu lintas yang diserang dan dirusak OTK di Makassar Pertama berada di pertigaan Jalan Alauddin, Jalan AP Petarani, Kecamatan Raposini, Selatan Kota Makassar Kedua, pos polisi lalu lintas di kawasan flyover Perempatan Jalan Urip Sumi Harjo dan Jalan AP Petarani Terakhir, Mapolresta Pelabuhan termasuk satu unit mobil tahanan Kaca depan markas polisi khusus di gerbang utara pelabuhan ini dilempari batu Polisi yang sedang berjaga pada saat itu terpaksa meladikan diri dan menembakkan gas air mata guna menghalau tindakan pelaku Pihak Polresta Bes Makassar belum memberi konfirmasi resmi atas peristiwa perusahaan oleh OTK tersebut Taui dua motor polisi dibakar di Jalan Andi, Jema, Kota Makassar Selanjutnya pos polisi pertama yang dirusak berada di Jalan Alauddin, Jalan AP Petarani, Kecamatan Raposini, Selatan, Kota Makassar Lalu pos polisi kedua yang dirusak dan terkena lemparan batu yakni pos polisi lalu lintas di kawasan flyover perempatan Jalan Urip Sumi Harjo dan Jalan AP Petarani Kemudian pos polisi ketiga yang diserang ialah Mapolresta Pelabuhan Adapun insiden tersebut terjadi tepat di hari kelima Kombes Mohamad Nhajib bertugas di Kota Anging Mamiri Pihaknya resmi dilantik pada Senin 10 April 2023 Terkait insiden yang terjadi tersebut pihak Polresta Bes belum memberi konfirmasi secara resmi Kemudian sejauh ini dikabarkan belum ada yang menjadi korban Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton